Halo Pemirsa Saburai TV, kembali bersama saya Umi Rahmawati dalam program Saburai Talks. Dan masih bersama narasumber kita, Bupati Lampung Selatan, Bapak Haji Nanang Hermanto. Ya Pak Nanang, kalau tadi kita sudah membahas tentang pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan dalam masa 100 hari kerja ke pemimpinan Pak Nanang sebagai Bupati Lampung Selatan. Kali ini kita akan membahas ekonomi Lampung Selatan di masa pandemi. Tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Bantuan ada, cuma dua kali kalau nggak salah. Lepasnya itu disabut. Apa aja itu mas, bantuan dari mana aja? Dari kantor pos RT yang ngasih surat, surat dari RT Sumbama. Seperti surat undangan, turun ngambil hari ini jam segini. Itu pun hanya dua kali aja. Pemerintah sendiri ya kalau mau yang sudah-sudah ya harus ada yang turun lah untuk ngecek betul-betul yang mampu dan yang tidak mampu dibantu. Jangan lupa subscribe kasi-kasi-kasi-kasi-kasi-kasi. Terima kasih. Api BD 2021, kita sudah memfokuskan situasi. Memang di pandemi ini memang mengalami suatu persoalan yang sangat luar biasa. Bukan kabupaten saja, ini ibarat global dunia. Nah, ini yang kita atasi untuk bagaimana kita terus akan berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintahan desa, bagaimana untuk meningkatkan perekonomian. Kita banyak bantuan-bantuan juga dari pemerintah daerah, dari Dinas Sosial dan PMD. Banyak yang kita sudah lakukan untuk mengatasi perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Iya baik, jadi tetap melakukan koordinasi ya Pak, dengan di desa-desa. Kemudian tetap menyalakan bantuan dari Dinas Sosial. Iya baik, Pak Nanang dan Pak Mirsa, kita telah terhubung dengan Bapak Hilwa Ilmi SEMSI dari STI Muhammadiyah Kalianda. Halo Bapak Hilwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik, halo Bapak Hilwa Ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Hilwa, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Sehat selalu, Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Pak? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah, sehat semua. Anak-anak pada kuliah, Alhamdulillah tetap sehat. Iya baik, Alhamdulillahirobbilalamin. Iya Bapak Hilwa, apa tanggapan Bapak mengenai statement Bupati tentang ekonomi di masa pandemi di Kabupaten Lampung Selatan ini Pak? Baik, tapi saya sebelumnya mohon maaf kalau tidak konek dengan yang sama-sama Bupati, karena merangkali komunikasi kita tidak sedikit bagus ya Pak ya. Saya hanya merabah-rabah saja sebagaimana tema yang tidak diberikan pada saya. Fensifnya kinerja Bupati Pak Haji Nanang yang bantu bisa refleksikan dari kinerjanya sebagai BGS, sebagai Bupati sebelumnya dan sampai yang kedua ini. Saya kira semua orang sudah pada tahu bahwa kinerjanya cukup bagus dan waktu setua dewas sudah menjelaskan itu. Kemudian untuk melihat sehapus hari penanganan pandu, pernah kali belum tidak begitu terlihat secara sustansif, tapi kecuali dalam penanganan COVID-19 sangat-sangat bagus ya, meskipun malah apa namanya desa di Lampung Selatan ada 12 desa yang menjadi zona merah. Barangkali itu tantangannya awal seponjian yang kedua ini. Kemudian pertanyaannya bagaimana ekonomi dalam penanganannya masyarakat ini. Kita paham bahwa dampak dari lockdown dan penanganan special defensive itu berpengaruh pada perusahaan masyarakat karena mobilitasnya tidak ada, karena dalam menangkan di peraturan pemerintah dalam menangkan untuk melokalisasi penyebaran COVID-19, hal ini berdampak pada pasar dan endingnya adalah bermuara pada produksi masyarakat yang turun. Sehingga pendapatan turun, daya buli turun, pasar jadi tidak menarik. Tapi di samping itu ada fenomena bahwa ekonomi kreatif, ekonomi UKM, usaha yang pernah mengecil mikro menggeliat dengan porsinya sendiri. Sebagainya kita pahami bahwa ekonomi kreatif dan pahami UKM mikro ini yang dia memporsi sendiri walaupun ada pembatasan sosial, dia mempunyai jaringan sendiri untuk bangkit. Dan ini saya kira kita perlu kuatkan, karena memang pasarnya tidak ada, pasarnya kita menggunakan pasar online yang merupakan alternatif untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan ini. Ya baik Bapak Hilwa. Ya Bapak. Karena kita paham bahwa pendapatan terkait kita itu akan mendukung kecepatan ekonomi atau pembangunan. Bapak Hilwa. Ya Bapak. Ya Bapak. Apa saran dan masukan Bapak untuk menjaga kestabilan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan pada masa pandemi ini Pak? Saran saya yang pertama, dana DAD yang dikucurkan desa itu coba porsinya dipusahkan untuk ekonomi produktif. Sehingga desa-desa menggeliat, membutuhkan pasar-pasar rakyat. Sehingga itu kalau desa-desa juga mempunyai suara daya kekuatan ekonominya dari lokal ke lokal, insya Allah secara makro dia akan bangkit. Saya kira itu yang paling-paling urgent untuk kita lakukan dalam masa pandemi ini. Ya baik Bapak Hilwa Ilmi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang terdibirikan. Berkenan melakukan video conference dalam program Saburai Talks ini Pak. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap di Saburai Talks. Terima kasih.